Empat kendaraan dilaporkan terlibat kecelakaan lalu lintas beruntung di tol Surabaya-Mojokerto tepatnya di KM723 tambah 600 jalur B selasa pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Peristiwa tersebut bermula saat sebuah mobil yang tidak diketahui identitasnya melaju dari Surabaya ke Mojokerto berada di laju jalur atau lajur cepat. Setibanya di KM723 tambah 600 jalur B tol Surabaya-Mojokerto diduga kebakaran sawah rumput dan lahan milik warga sehingga asap tebal ke jalan tol. Mobil tersebut melakukan pengereman, mendadak sehingga ditabrak dari belakang oleh Toyota Kijang Innova bernomor polisi L1390 CAS. Kemudian di lokasi yang sama ditabrak oleh dua kendaraan di belakang. Dengan posisi terakhir ketiga kendaraan berada bahu, jalan menghadap ke barat. Situasi pada saat kejadian arus lalu lintas ramai lancar cuaca cerah. Diduga pengembudi Toyota Kijang Innova Nopol L1390 CAS kurang konsentrasi dan tidak menjaga jarak aman kendaraan sehingga terjadi laka lantas, katanya. Dari peristiwa tersebut tujuh orang mengalami luka ringan. Ada pun kerugian ditaksir mencapai 200 juta rupiah. Tidak ada korban jiwa dalam laka ini, kata kasat PJR Polda Jawa Timur AKBP Imet Cairudin Tamsil dikonfirmasi di Surabaya. Iki ada, iki gak bisa ya. Saya sebentar ya. Ya Allah, saya sebentar. Kasian yang... Ya, jarak pandangnya kayaknya ya. Sampai jumpa babapak. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati